Hai guys ikan kita nih matangnya sempurna harus digeprakin Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam perspektif saya kali ini kita akan masak-masak anak sudah lama kita nggak nonton Betra Petra Putra Onsu atau liputan-liputan lainnya di hari Minggu yang ceria ini sebagai penutup senja kita jadi anak senja ya Jadi kita akan menutup harinya dengan bakar ikan jadi temanya itu pecak ikan cempaluk ini cempaluk kalau di cilgur ini cempaluk guys ini adalah asem asem muda dulu waktu jaman madrasa ini kita makanin lah karena apa namanya banyak sekali pohonnya di belakang madrasa dan warung tidak seperti hari ini jadi anak-anak kampung tuh makannya apa yang ditemukan anak dimakan jadi makanan kali ini kita akan padukan dengan pepecak ini khas kota Celebon atau Banten pada umumnya bisa berbagai macam ada ikan ada apa ya ada bandeng gitu ya tapi basicnya ikan sebenarnya Nah kita akan coba masaknya dengan sambal mentah pepecak ikan nah ikannya tadi saya ke laut guys jadi di depan kampung saya ini ada Laut Selat Sunda kita tadi dapat ikan ini ikan lapeh ini namanya jadi ini apa family nya mungkin Kakak ya tapi ini di kelas bawahnya tapi ini enak banget nih nanti gede banget ada 12345 ada lima guys tapi saya pengen minum guys habis guys baik langsung saja apinya sudah kita siapkan ikan sudah siapkan bumbu sudah siapkan nanti saya akan iris-iris-iris-iris-iris-iris kita ikannya akan panggang langsung kita mukbang disini bersama Azmi Azmi harus makan ikan ini biar pinter dia muliahnya biar cerdas baik ikuti terus kita coba ini ya ininya kita panggang jadi biar nuansanya alam kita panggang sedikit biar aromanya keluar kemudian ini juga bawangnya kita panggang jadi kita coba bikin masakan dengan bumbu sederhana yang ada di dapur nenek cabainya nggak usah lah ya ini cempaluknya cempaluknya ini apa namanya masih muda keringetan guys ini panas sekali jadi kita akan masak kita coba ini ya kita akan aduk ini tadi yang udah kita panggang sebenarnya dipanggang itu agar aromanya keluar saja aromanya keluar kita agak pedas ya guys Ami suka pedas Mi? suka enggak? suka nah yang pedas ya jadi ini agak pedas agak pedas jadi kita nggak pakai cabai merah tapi cabai rawit ini disebutnya biasanya cabai setan sudah 1,2,3,4,5,6,7 kita gerus guys jadi teman-teman bagi teman-teman yang pernah mondok itu santren pasti bisa masak ini paling nggak kalau nggak bisa ngaji kita bisa mondok kayak kalau nggak bisa ngaji kita bisa masak guys nah kita pakai garam nah pakai garam secukupnya nah kita pakai cempaluk guys ini cempaluknya agak keras kita apain? kita pakai prek wow 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 tiga guys sebentar lagi kita akan closing sebelum closing kita akan taburi ini dengan gula putih gula putih enak guys biar agak guri-guri dikit guys ikan kita nih matang nggak sempurna wow harus dikeprekin wow wow chef Bobon aja kalah ini Mi ini chef Bobon kita ini kita apa namanya kolep kolep wow siap wah kepalanya ter eh matanya tertinggal piring 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 wow 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 siup siup icipin ga? siap Nantel guys, nantel guys, nantel guys Halo guys, kita akan coba ini ya guys Closing ya Mi? Guys, ini kita jadinya guys Jadi, apa itu? Ikan Lape Dengan sajian pepecat Cempaluk Kita cobain guys Kita cobain guys Super sekali Enak banget Pedas Pedas, kecut, asam, segar Pokoknya lebih biar Kita makan ya guys Bersama ibu-ibu Aduh, panas-panas Ini enak banget Pokoknya harus di coba Menunya sederhana Bumbunya sederhana Cempaluk Bawang merah Bawang putih Cabai rawit Tomat sama cempaluk Udah selesai Taburin Apa namanya Gula putih dikit Guys, kita nikmati Salam perspektif Saya Coba, cobain, cobain Oke guys, kita cobain ya Sepertinya enak Pepecat Ikan Lape Lape Dan Lape Ini Mantep banget Oh iya Endul Kita nih gemu Enak Mantep Joss Diambun Sambilnya Terasak